Presiden Jokowi Dodo mengatakan, kebijakan impor 500 ribu ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional. Itu, impor beras. Untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga yang ada di daerah-daerah. Ujar Jokowi diselak kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin. Tanggal 15 Januari tahun 2018. Data yang dihimpun Kompaskom. Harga beras medium di pasar beras Cipinang memang mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sehingga dibutuhkan penetrasi berupa tambahan stok. Selain itu, posisi cadangan beras pangan Indonesia menipis. Diketahui, ketentuan soal cadangan beras di Indonesia itu mematok pada FAO organisasi sayap PBB yang mengurusi. Soal pangan itu merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia. Yakni sebesar 1,1 juta hingga 1,8 juta ton. Sementara, Cadangan beras pangan Indonesia pertengahan Januari tahun 2018 juga jauh di bawah itu sehingga dibutuhkan. Penambahan cadangan Di sisi lain, Panen beras di Indonesia baru dimulai pertengahan Februari tahun 2018 dan berakhir pada Maret tahun 2018. Panen Raya Total konsumsi beras per tahun di Indonesia sebesar 37.700.000 ton artinya. Konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton. Hitung-hitungan pemerintah pun. 500.000 ton beras hasil impor itu akan menjadi backup selama sekitar 1 hingga 2 pekan saja. Jika merujuk pada waktu panen, maka impor beras itu pun diyakini tidak akan memukul petani. Penulis Fabian Januarius, Kuaduditor Diamanti Meiliana Kompaskom jadi bagaimana menurut Anda? Lawong sekarang sawah pada ditanemi rumah juga kok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!